Komika yang saat ini memilih sendiri untuk tampil di urutan yang sekarang ini. Pada penampilan minggu lalu, dia adalah komika yang terfavorit dan terbaik. Bukan terfavorit, poinnya tertinggi. Oh iya, sorry, poinnya tertinggi. Salam mulu lu, Mek. Ngaruh, ngaruh ke otak juga sebenarnya. Rupanya diare itu efeknya kemana-mana ya, Beya? Tadi ke pendengaran, sekarang ke otak. Terganggu. Ini nanti lagi rontok rambutnya. Langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk... Zawin! Jangan coblos saya, tapi coblos gambar saya. Karena saya dipegang aja, Bildi. Apalagi di coblos. Saya adalah salon presiden Komika 2014. Kalau saya terpilih jadi presiden, makanan gratis. Minuman gratis. Diambil, 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 diambil. Bawa buat keluarga. Ini mukanya sedih banget, kita belum makan tiga hari. Aduh, ayo, 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 makan. Ayo, buat anak istri semuanya diambil. Diambil, diambil. Assalamualaikum. Ini gimana kabar pada saya? Tidak ada. Eh, lo tau gak? Indonesia ini adalah negara demokrasi. Dan dalam negara demokrasi, partai politik merupakan sebuah kendaraan untuk masuk ke dalam dunia demokrasi. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengartikan kendaraan di sini terlalu tekstual. Akhirnya, banyak poster-poster caleg yang nempel di kendaraan umum. Sebenarnya, poster caleg itu kan dipakai untuk menarik suara. Ini malah dipakai buat menarik penumpang. Ini lama-lama kalau kayak gini terus, men. Orang naik angkot bukan berdasarkan jurusan, tapi berdasarkan poster caleg yang ditempel. Weh, bro, mau kemana? Jakarta. Nah, itu kan jurusan Bogor. Gak apa-apa. Yang penting ada poster Haji Muhyiddin. Dan Indonesia ini, apa? Orang ini ya, sekarang banyak banget yang tiba-tiba pengen jadi caleg. Ya kan? Bukan masalah kapabilitas, tapi masalah siapa yang diingat dan siapa yang dikenal. Artis lah, seleb lah, public figure lah. Tinggal tunggu aja, sampai ada stand-up komedian yang jadi caleg. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Kalian setuju gak sih? Dan menurut disertasi Pramono Anung, menurut disertasi Pramono Anung, modal terbesar untuk menjadi caleg itu mencapai 6 miliar. Gila, men, 6 miliar. Itu sama aja dengan 6 ribu juta. Suci tahun lalu, hadiahnya cuma 50 juta. Artinya, gue butuh 120 kali menang suci, baru gue bisa jadi caleg. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Masalahnya, Suci, sesen 120, ini siapa yang mau jadi juri? Emangnya Om Indro masih sanggup? DPR itu kan tugasnya untuk mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat. Tapi gimana caranya DPR mendengarkan suara rakyat ketika DPR dihalangi oleh tembok yang begitu tinggi? Naik ke kantor itu pakai camry. Ya kan? Seharusnya, DPR itu bukan diletakkan di Senayan, tapi di tengah-tengah pasar. Di pasar itu... Di pasar itu kan segala macam ada kan? Dari tukang ayam sampai tukang cabai, ayam kampus cabai-cabaian. Ada gitu. Dari gembel ngemis sampai gembel ngelem, itu ada. Biasa ke kantor pakai camry, ini jalan kaki, pas lagi jalan ketemu preman, tapi gak akan dipalak. Ya kali preman pasar malah preman negara. Lu tahu kan preman pasar itu? Wah, siapa lu? Tukang daging bang. Duit, duit, duit. Wah, siapa lu? Anggota dewan. Kenapa kok saya gak jadi dipalak? Maaf nih, Pak ya, bukan apa-apa. Saya ini preman biasa malak duit halal, Pak. Kalau saya malak Bapak, dosanya double. Dan seharusnya ya, caleg itu ya, biar gak korupsi ikutan ISQ. Tahu gak ya, ISQ? Ya, yang acara seminar motivasi, yang pakai nangis-nangisan gitu. Yang biasa kita disuruh ngebayangin orang tua sambil pakai back sound sedih gitu. Nada-nada yang indah. Bayangkan apabila kamu pulang ke rumah. Dan ketika kamu sampai di depan rumah, berkibar sebuah mineral kuning di depan rumah kamu. Dan ketika kamu masuk ke dalam rumah, ternyata ibu kamu jadi caleg g***er. Terima kasih, Gua Zawin. Zawin, membuat ketawa orang itu sudah mempunyai arti. Artinya kita membuat bahagia orang. Ibaratnya tuh, kamu udah punya pahala lah dalam hal itu. Tetapi, ketika materi kamu selain membuat bahagia orang dengan ketawa, tetapi juga mencerdaskan orang, maka kamu tidak percuma diturunkan ke dunia, untuk juga berbagi kecerdasan. Dan itu gak akan tinggal dan sampai mati pun, ilmu yang bermanfaat akan selalu nyambung. kompor gas. Terima kasih, Om. Zawin. Lucu dan bergizi. Sempurna. Keren. Terima kasih, Bang. Radit. Radit barusan ngomentarin catering, B. Iya. Lucu dan... Bergizi. Bergizi. Memang banyak vitaminnya sih, ini kayaknya. Tapi itu lah Trina Jawin, kalau misalnya Prof. Rit. John. Ayo, John, silahkan komentarin. Saya lihat. Terima kasih, terima kasih. Kebanyakan orang Inggris tidak tahu terima kasih. Uh. Kenapa? Pesan moral nih. Kenapa? Mereka tahunya, thank you. Itu bagus. Itu fakta. Fakta, itu fakta.